Bapak Wan, ini adalah program yang berkelanjutan dalam rangka mencari apa yang Pak Wan Kota sering sampaikan non-APBD. Ada beberapa kegiatan yang bisa mensupport oleh Pemirsa Kota Bandung, sehingga pada saat waktu di Tokyo juga kita melakukan pertemuan yang workshop untuk pelatihan penyusunan data, tapi ternyata mereka juga menawarkan apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Jepang, yang bisa dibantu ke Kota Bandung, menawarkan sehingga kemarin besar spontan di dalam meeting, kita sampaikan ada beberapa dari mulai pengolahan persampahan, sanitasi, dan lain sebagainya. Dan kebetulan ada perwakilan dari Kawasaki pada saat pertemuan makan siap di informal itu ya, di luar program, ternyata mereka sekarang cukup serius dan bahkan mengundang nanti pada saat bulan Februari ke Kawasaki Business Forum. Dan untuk itu kita juga berkerjasama dengan terlalu teman dari ITB, karena kemarin juga kita didampingi dari teman-teman di ITB, karena kebiasaan dari kami di Pemirsa Kota Bandung pada saat menyusun sebuah proposal, itu kendalaan di kita itu di proposal Pak Wali, jadi program permasalahan banyak, tapi pada saat menyusun proposal yang disesuaikan dengan parameter yang diinginkan oleh si calon penerima, ini terkendala. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali. Jadi, saya Rusbona Prajila Pak, dosen di TNI SIPI, ini Pak Rasa Sofya di TNI Bunggungan. Nah, kebetulan teman SIPI saya ada yang sekarang kerja di IGES itu Pak, di INGES itu, sebetulnya dia secara resmi terdaftar sebagai NGO under the UN, tapi dia terdaftar di Jepangnya, dia di bawah, kemudian Pak, di Madi Bunggungan. Nah, dia itu salah satu dari beberapa konsultan atau NGO lain yang membantu proses yang disebut dengan PBB dijuangnya untuk jenisnya mengurangi karbon ya Pak, dengan CO2 itu. Jadi, negara yang bisa mengelola, negara-negara berkembang itu yang bisa membutuhkan bahwa dia ada program yang bisa menurunkan karbon, itu akan dibantu pebiayaannya gitu ya oleh TNI Bunggungan. Tapi, yang TNI Bunggungan itu ternyata banyak yang gagal dan sulit sekali prosesnya. Nah, ini Jepang punya punya apa, inisiatif untuk bikin yang disebut dengan JCM Pak. Jadi, JCM ini jauh lebih apa, lebih simpel. Nah, si IGES ini mempromosikan kita, kota Bandung, dalam agama ini Pak, untuk menjadi apa namanya, target berikutnya. Yang kemanyu sujuin untuk proses JCM ini Pak, diantara 8 negara lainnya. Jadi, kita sudah bisa berjalan, kalau kita lihat program JCM ini yang bisa dia support ini, itu Pak. Ada apa namanya, ada water supply, water heater, green building, efficient lighting, sampai base, ya, kesapa, juga apokasi, dan sebagainya. Dan untuknya itu adalah teknologi transfer, action plan, standar, dan pasti building. Itu yang utamanya. Jadi, mereka butuhkan support dana fresh money, gitu ya, penguang-penguang. Dana return, itu untuknya teknologi transfer, bisa juga action plan, study, atau pasti building. Yang di tahun 2013, mereka sistemnya ada partnership sama kota lain di Sepangku. Yang terbaik itu sama kita kiusu, kemudian kocinnya itu sama yang lain, dan di sekundang Malaysia juga. Itu mereka sudah jalan dan terbukti lumayan baik. Kalau kita lihat di Indonesia ya ini, kita lihat laporannya sudah banyak. Itu, beropongan salah satu sukses story dari program JCM ini, Pak. Mereka sudah berjalan, sebetulnya Ibu Risma sendiri sudah terlibat dengan IGC dari tahun 1997 ya. Dulu dia ikutan program ini dari tahun 1997, bahkan sejak sebelum lahirnya di Skenfel, Pak. Kita punya laporannya, kita bisa sampaikan, Pak. Kalau dari sini, ada beberapa sektor yang mereka lakukan. Ada yang di sektor, dan seluruh beli, sampah, sampah itu, kita sudah bikin bahkan kompostat ya, kompostat sudah dibikin untuk salah kecil, bisa 1000 ton per hari, eh kalau 100 atau 150 ya. Ini baru 10% 10 ton. Eh 10 ton ya, jadi baru sekian persennya. Kita akan berkembang nanti tahun upannya jadi 100 ton per hari ya. Kita akan berkembang dari perusahaan di Jepang di Bidu 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 sehingga lebih praktis dan tidak lewat proses maksudnya 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 membaiki implementasi gitu. Nah, dari program itu kemudian mereka mengundang dan menjelai dan menjelupat untuk datang ke sana untuk belajar secara menghitung penguranganannya itu ya. Karena seluruhannya dan juga datang dari mereka juga tetap ke kita ternyata di tengah perjalanan ada dari kota Kawasaki yang berminat untuk partner di mana kota Kawasaki itu akan mempromosikan perusahaan-perusahaan di kota yang sebut untuk bantu kita ya dengan tadi makbura atau bentuknya yang lain sehingga ya sebetulnya sih mereka untuk memanfaatkan uang mereka sendiri dari karbon tax gitu kan mereka memanfaatkan tapi menggunakan kita ya kita biar manfaatnya buat kita saja karbon tax mereka kan banyak buat perjalanan wajah karbon gitu jadi dari mongrol-mongrol itu dengan kawasaki ada beberapa perusahaan juga sudah tetap lipat yang jauhnya misalnya Kawasaki sendiri yang sudah dilakukan kan di Surabaya alat kompol yang 10 ton itu Pak jadi dia sumber beri alatnya pelatihannya dan dia pantau selama setahun kemudian karena berhasil tahun ini naik jadi 100 ton di Surabaya 100 ton per hari asalnya waktu mereka masuk 10 ton per hari diolah ternyata bagus respon dari masyarakat dari stakeholder lain akhirnya tahun ini jadi 100 ton per hari itu disupport dari alat kemudian teknologi pelatihan untuk Bandung untuk Bandung selain sebetulnya komposter belum ini ya kita belum simpulkan tapi yang biodigester karena sudah ada beberapa kata lainnya akhirnya akan diusulkan kalau A nama programnya misalkan X gitu ya disebar si X ini ke wilayah Bandung kalau ini Pak pilih dulu lokasi terus program ada di sini yang ini kan gitu ya sebenarnya itu satu kita bikin yang semua ada di Bandung berapa dari situ yang mumpul dengan yang lainnya Pak jadi itu satu kegiatan sepertinya kita kan sudah butuh duit buat semua sampah 10 miliar ini program mengurangi banjir nabung air tanah semua ada sampah ini masuk ke sini tapi kalau yang ini mah kan pilihlah coblong coblong jadi percontohan kalau jalan rupanya ada coblong tapi jadi kalau ambil sama tadi Pak jadi ya yang agar uang uang di awal itu kita gimana untuk misalnya berapa sih jarak antara bioporinya kita buat gimana aja yang intensitas seperti apa untuk seluruh Bandung Pak tapi kita lakukan juga dicobrol misalnya jadi kalau sifatnya dana riset itu untuk seluruh Bandung tapi untuk percontohan aksinya hanya di wilayah yang itu langsung masuk ke disini masuk ke perusahaan yang usulin dari bagian teman cari pihak plus itu kita lihat dari LPJM mungkin disitu yang mumpul semuanya potensi yang betul itu baru usul awal IPB yang laku terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati jadi seorang dipang dengari Pak Erick sebaliknya kayak serius nyata kenapa sih mungkin serap penampilan yang H adalah di daerah PDA di daerah PDA saya itu membuat ketumpang gitu terima kasih terima kasih terima kasih Yang ketiga, yang C ya, C ini adalah rute-rute si sepeda itu. Pada sewa, mengurangi orang, pakai mobil. Saya butuh halter di daerah di situ, di daerah kos, gitu kan. Jadi anak-anak yang ke ITB, kalau bisa ngebohong. Ada nggak ada Jepang, saya buka di sini. Tapi, kalau bisa ini diargumentasikan sebagai bagian dari carbon reduction, ya tolong dimasukin tiga proyek ini. Kalau ini, saya agak nggak yakin lah. Apakah mereka mau beli bangunan patir, gitu ya. Nah, berikutnya adalah, di sungai ini saya ada proyek E. Proyek E itu begini. Ini kan sungai Cikapundung. Riwo lah ya. Kan si kotorannya itu kan kesunih. Kita ada proyek namanya, Sapkomunal, Sapkinteng, Sapkinteng Komunal. Tapi ini tetap lama, itu waktu. Karena harus mengkoroversi toilet-toilet berbalik arah kan. Nah, sebelum toilet-toiletnya berbalik ke Bungkalang, saya mau bikin namanya, pipa gentung. Sebuah pipa raksasa menampung kotoran dari pipa-pipa domestik. Sehingga tidak mencemari. Karena kotorannya masuk ke pipa induk. Nah, nanti di titik ketentu kita sedot setiap beberapa hari sekali oleh mesin. Ini solusi murah meriah sebelum gaya hidup kita menjadi benar. Tapi kalau ini tidak dilakukan, saya hanya kempen, tapi capek. Jadi saya juga butuh dana membeli pipa sepanjang sungai itu. Sehingga dalam logika sederhana saya, kalau ini berhasil, akan ada lagi jorok-jorok datang dari permukiman. Itu yang saya maksud, kenapa Taman Sari Cihamplat lebih baik dipilih. Ada masalah di cikap punggungnya, ada masalah perkampungannya, ada masalah rencana di zona kejelang kaki. Nanti di situ, dan di Taman Sari kan street lightingnya sekarang sudah dipilih, sudah pakai teknologi Amerika, yang bisa dikontrol anti-hidupnya oleh HP, ke internet base. itu saja Pak ini, wakilnya. Nah, untuk sampah, Pak, itu ada yang ada? Nah, untuk sampah ada dua. Di situ kan ada TPS, dan ada masalah pemukiman. pemukimannya kita tempengkan dua hal. satu zero waste home. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertama biopori, bikin rendah kedua ya? Jadi, di waktu yang sudah mulai siap lagi. Siap. Seminggu lumayan, kita bikin 300.000 lubangnya. Tidak ada seorang di dunia. Tidak ada seorang di dunia. Tidak ada seorang di dunia. Tidak ada biopori ya. Tidak ada seminggu. Yang kedua adalah, pada saat ke TPS, saya Tidak mau bikin namanya TPS bawah tanah. Ada yang namanya, saya pengen si sampahnya Tidak di sini. Kalau sudah penuh, baru ada hidrolit, yang naikin ke atas, baru ke atas. Jadi, lagi posisi mengisi sampah yang biasa jadi visual policy. Biasanya dekat tingali, jika di Istanbul. Karena sampahnya kita gali. Jadi, tidak ada lagi ada barisan box-box sampah yang berubah. Karena si kawasan Taman Ganesha, eh Taman Depan BNI, itu mau saya rapi kan? Terus jadikan taman. Ini nyatanya, ngopi sore tadi ngali lembah. Karena si di kampung itu, di lembah-lembah Siliwangi itu. Kalau lewat Lantriblah juga di Itali. Udah poek. Ditekaciri. Betul kan? Club Clip di Nur. Tertang siang. Ini ada ya, namanya TPS bawah tanah. Jadi, bergeraknya dengan jalan kaki dan sepeda. menjadikan menjadikan zero carbon ini nya karupan kesini. Kalau akhirnya Pak, di TPS mau dipasangnya gak biar digeser atau composting? Oh iya, enggak. Sisanya mah gak ditambah-tambahin. Ini mah imajinasi saya, ini yang terbatas. Kalau yang Sari Mukti mau halis, gimana dapat? Saya paling belasangnya itu, PLTSA itu terlalu politis, saya tidak membantah teknologinya. Saya ketempuhan lokasinya yang terlalu menjadi istri sosial. Nah, kemarin saya ke Belanda, coba ngobrol ke Pak Rusnadi, Pak Rusnadi. Ada sampah, tapi basisnya itu oleh PLTSA, menghancurkan sampah. Dari atas, Pak Rusnadi. Taman Sari. Taman Sari. Taman Sari. Taman Sari. Taman Sari. Tahu. Tahu. Bukan gitu aja lah, kalau saya nyampak. Bikin buku proposal yang keren. Di dalamnya ada kartun-kartun yang diserahkan bagi kalau tidak mencukin. Ditambah, nah Pak Eric, hubungi di StarChip atau Bakeda. Mereka punya studi RTBL di kawasan ini. Udah canggih grafisnya. Fadkirnafumwaal itu udah, buku itu udah. Jadi ada namanya RTBL di kawasan Indonesia. Itu ada di Bakeda. Kedua, kita ini lagi bikin Saembara. Kayak juga udah di Sarnit ya. Saembara. Dari Perancis dah. Di StarChip yang bikin. Untuk bikin apa? Kawasan pertantangan ekopili juga. Tapi versi kita. Siapa yang menang proposalnya dia dapat dana dari Perancis. Cuma itu mah fokus sepanjang cikap undung aja. Jadi irisannya banyak. Ada irisan studi yang mau ke Perancis. Ada irisan RTBL dana dari pusat. Jadi digabung-gabung ini saya rada pendek. Karena semua energi berpikirnya sudah ditumpahkan disini. Hanya belum aksi. Aksi masih teori-teori. Jadi kalau kita gabungin. Maksud saya. Tugas PRN aja. RTBL Ganesha. Misalnya Selain Barang Perancis. Ya. Itu di saksif tidak Pak ya? Iya. Pokoknya kalau nggak dibawa pedang. Di saksif atau dua-duanya. Kumpulkan. Materinya bahas. Diskusikan. Jadilah semua. Buku proposal. Dengan standar. Grafis. Minimal. Seperti buku CSR Bandung. Kalau itu saya udah pede. Silahkan bawa. Buku. 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 Kita ketemu lagi. Ya. Ini. Artinya sampai si anak TK. Bisa berpartisipasi. Melakukan sebuah. Yang sudah lakukan. Tapi jangan ngomongin hanya. Jadi. Membah. Mindset. Koriwaku. Pak. Ada bang sangpa. Bapak. Nah. Kemarin itu saya ada yang ngasih. Masih tahu. Saya ini. Pak. Coba. Kalau di Indonesia kan. Kaya teori bioporinya. Diberi hadiah. Pak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.